Hai belum lama ini dunia pendakian sempat dihebohkan dengan pengakuan salah seorang pendaki yang tersesat tiga bulan di Gunung Salak syukurnya mereka selamat tapi begitu keluar hutan dan memasuki perkampungan mereka malah berada di Cirebon Jawa Barat kali ini saya akan bercerita tentang seseorang yang nekat menembus hutan Gunung Salak karena ingin menjumpai candi terbesar di area Gunung Salak yang akhirnya harus tersesat hingga dua bulan dan seseorang ini bukanlah pendaki Ujang Supiandi warga Sukabumi ditemukan polisi hutan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak menurut pengakuannya dia sudah dua bulan tersesat di Gunung Salak Ujang ditemukan Polhut sedang berjalan di tengah hutan dalam kondisi lusuh dan terseok-seok pada Rabu 13 April 2016 Hai dia sempat menghindar saat dipanggil petugas pria itu kemudian langsung dibawa petugas ke pos penjagaan di desa Sukamantri Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor Hai karena pria tersebut tidak memiliki identitas dan belum jelas tujuannya maka petugas membawanya ke mapolsek Taman Sari untuk dimintai keterangan Hai jika diperhatikan dari fisik dan wajahnya pria ini sepertinya sedang mendalami ilmu kebatinan di Gunung Salak Ujar Anda Joni salah satu petugas polisi hutan resort Salak 1 Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Mapolsek Taman Sari Ujang menceritakan niatnya ke Gunung Salak adalah untuk melihat candi terbesar di kawasan gunung tersebut ia berjalan dari Sukabumi menuju Gunung Salak menyusuri hutan belantara dan bukit yang terjal namun karena tersesat niatnya melihat candi belum kesampaian mungkin yang dimaksud Ujang adalah Pura Parahyangan Agung Jagadkarta Pura Jagadkarta adalah Pura terbesar di Jawa Barat dan terbesar kedua di Indonesia setelah Pura Besakih di Bali dianggap sebagai tempat persemayaman dan pemujaan terhadap Prabu Siliwangi dan Parahyang atau leluhur dari Pakuan Pajajaran yang pernah berdiri di wilayah Parahyangan selama dua bulan berada di hutan pria yang kesehariannya sebagai buruh bangunan dan bekerja sampingan sebagai pencari barang rongsokan itu tidak makan untuk bertahan hidup ia hanya minum air dari sungai Ujang termasuk beruntung sebab di kawasan Gunung Salak masih banyak binatang buas titik perbatasan yang membentang sampai salabintana dan banyak titik yang belum terjamah manusia namun Ujang tidak mengatakan mengapa begitu ingin melihat candi terbesar di Gunung Salak tanpa perbekalan apapun Ujang kemudian dipulangkan ke rumahnya di kampuk Nagra Kidul Desa Selawangi, Camatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi Gunung Salak tak sekedar dijadikan tempat pendakian ada juga warga yang sengaja mendatangi makam keramat yang ada di puncak Salak I hingga melakukan ritual pemujaan di petilasan bekas meninggalan zaman Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Taruman Negara Terima kasih untuk menonton video ini dan tetap setia di channel vlogger dadakan bagi anda yang baru bergabung agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya kalian bisa like, komen, share, dan subscribe vlogger dadakan terima kasih salam lestari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati